Intro Wow Hahaha Belakangan ini aku seneng banget main mobil-mobilan Tamiya, Remote Control, dan semua mobil yang lainnya Kali ini kita sudah punya satu Remote Control baru lagi Dan di video kali ini, kita akan membawa RC baru aku langsung ke skatepark Kita akan lihat bagaimana aksinya dan seberapa cepat RC ini bisa melajuk Ini dia guys mobilnya Langsung aja kita akan review, lalu kita akan unboxing Dan kita test ride ya teman-teman Jadi nanti di rumah kita main dulu Kita lihat seperti apa mobilnya Nanti kita langsung lanjut lagi ke skatepark Kita akan ajak Lucky juga nanti Dan kita akan adu dia sama skateboard aku guys Kalau perlu nanti kita cari rem-rem jumpingan gitu di skatepark Kita lompatin guys ya Nah inilah dia, kita review sedikit, review singkat teman-teman Jadi mobil ini tuh sebenarnya ada banyak banget seriesnya ya guys ya Jadi mereknya adalah HSP Kalian bisa lihat, High Speed Dan di sini sudah kelihatan nih gambarnya mobil truck-truck monster nih guys ya Top Pro Kita lihat lagi di sini High Performance 1 banding 10 Wah berarti ukurannya lumayan gede guys ya Ini dia 1 banding 10 skillnya Dan di sini sistemnya adalah ready to run Buat teman-teman atau adek-adek yang nonton video-video ku RC Kalian kalau mau beli RC hati-hati guys Kadang-kadang kita kalau beli RC itu ada yang nggak bisa dipakai langsung guys ya Kita belinya tuh part by part Tapi kalau mobil kayak gini dia udah istilahnya R2R guys ya Ready to run Kita beli, cas pasang baterai langsung gas Nanti kita lihat di belakangnya guys ya Kalian akan lihat banyak banget varian dari mobil ini guys Pak langsung aja aku kasih lihat belakangnya ya guys Inilah dia teman-teman Banyak banget kan guys seperti yang sudah aku bilang Jadi mobil ini tuh punya varian yang sangat banyak sekali Hampir mirip seperti kalau aku main mobil Tamiya guys ya Istilahnya ada Aero Avante, ada Magnum Cyber, banyak banget lah guys ya Dan ini tuh nggak cuma mobil monster Jadi di seri ini ada juga yang mobil bagi Seperti ini mobil bagi Mobil-mobil yang lain seperti ini Misalkan mobil rally dan yang lainnya teman-teman By the way RC ini tuh speednya lumayan tinggi ya teman-teman Jadi hanya boleh dimainkan oleh anak yang usianya 14 tahun ke atas ya guys Ini sumpah aku belum pernah mainkan sama sekali Bahkan ini baru pertama kali aku lihat guys Wow guys, gila guys Gede banget guys Dan kalau sebelum-sebelumnya kita punya RC itu Kayaknya belum ada yang sebesar ini ya Dan kalau RC, kalian lihat ya Bannya itu kempes ini Supaya istilahnya itu pantulannya justru bikin dia diem nih guys Gede banget Tuh, drop test Cukup ya guys ya Belum dimainin, nanti hancur Ini jadi bodinya masih di plastikin kayak gini guys Lepas ya guys Nih Om Fitra Airi seneng banget yang kayak gini-gini nih Kita mau intip dalamnya guys Sekalian kita pasang baterai Baterainya kayak gini guys 2000mAh 7,2V Aku tuh kalau main RC pin-pin begininya sering hilang guys Ternyata ini banyak banget yang jual di toko-toko RC Murah guys harganya Seribuan itu guys Oke, kita buka Semuanya partnya masih bersih Masih kinclong Karena memang masih baru guys Jadi disini tuh rumah baterainya kayak gini guys Tuh Kita colokin dulu Disini kita colokin Kita kasih lagi penutupnya ini Nah kalau ini penutupnya lumayan bagus nih guys Besar jadi Ih, lihat Shockbreaker-nya guys Mantep Ngomong-ngomong plastik ini tuh Karena harganya murah guys Kalau barang-barang RC yang mahal Yang jutaan itu Biasanya ini semua udah terbuat dari karbon ini Ini kan enggak guys ya Tabrak beton nih di skatepark Hancur nih Ini harusnya kita buat sendiri ya guys ya Kita buat jumpingan disini Siapa yang setuju guys Ah, atau langsung aja Turun tangga disini Seperti biasa Gila ini bagus banget ya guys Gila ini bagus banget ya guys Dekalnya Ini sebenernya bukan dekal loh guys By the way Kalau RC itu biasanya Pake bodi polikarbonat kayak gini kan guys Supaya Dia itu ringan Lentur Gak gampang Pecah gitu Kalau polikarbonat kan Fleksibel ya Kalau polikarbonat Biasanya datangnya itu clear Alias bening Dan harus dicat dari dalam Ini lihat Catnya detail begini guys Gak ngerti aku gimana cara ngecatnya Kalau sudah terlalu detail kayak gini mah Kita lihat remote-nya dulu sebentar Disini tadi selain remote Aku cek dulu ya Kelengkapan ada Batok charger ini Terus ada Kayak karet-karet gini Tambahan ini guys Cadangan Nah ini dia remote-nya Aduh remote-nya juga kelihatan plastik sih guys Ini murah guys Pokoknya gak nyampe 1 juta guys Jadi build quality-nya Agak-agak kurang sih memang Ya ini lihat Nah plastiknya Kelihatan murah Tapi tetep keren mobilnya coy Guys ada au guys Aku mau lihat mobil baru papa Tuh Dia mau turun tangga nih Oke 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 Aman aman Sejauh ini masih aman Pelang-pelang dulu ya guys Nah Yuk let's go Iya Keren banget Jangan khawatir guys Dia bisa lompat dari lantai 2 Itu kata iklannya guys Aku suka guys sama RC Karena dia tuh nurut sama perintah kita guys Enggak kayak pelihara hewan Kadang hewan dikasih tau bandel Suka kabur Aku lompatin di trotoar ya Ini truk baru ku kemarin di kontenin Ada orang Pas Siapa nih Halo Siapa ini Suaranya kok tau Lah Luki ngapain Luki disitu Gunerin karbulator saya Mana ada gak disitu karbunya di depan mobilnya Sekarang pake kaosnya kebalik dia guys Eh kebalik Aku mau lihat dulu top speednya ya Oke Luki Kok bunyi gitu pak Gapapa Oh pelan Apa pelan banget Bisa itu pak Ditambahin setidak disana Guys ternyata gak bisa ngebut-ngebut amat guys Karena pak amat gak ikut Kalau dia bener-bener off route Coba disini pak Di tanah ya Luke Di tanah Jangankan di tanah Lompat dari atas pun dia berani guys Tuh Lancar ya Kok dia natap sama bodinya Oh berat banget dia Luke Kita naikkan disitu Disitu ada tanjakan Kebetulan Mau turun dia sekarang guys Kesitu Langsung ya Gila Nih Luke coba Puter-puter Kok gitu dia Belokannya Iya karena kamu puter-puter Guys ini lumayan bagus ya Produknya buat temen-temen yang mau Main RC dengan harga terjangkau Bisa nih HSP Kayak godain cewek Bisa kali Kita udah nyampe di skatepark kebanggaan kita guys ya Yang ada di taman kota nih Lumintang Pokoknya di daerah sini ya temen-temen ya Buat kalian yang mau main skate Langsung aja ketemu kita Kali ini udah berubah RC nya jadi skate Dia akan bergerak sesuai dengan remote ku Maju Nah stop Mundur Wow Gimana guys Guys aku udah lupa nih caranya main skate guys Sek Wah masih bisa loh Wah masih bisa Dari sini Awan pak Anak masih bayi pak Bener ya Anakku masih bayi ya Ya liat Puter dulu pak Nah sini sini Wah masih belum berhasil juga guys Sekali lagi Mobilnya gak mau kenceng Nanti kita tune up aja Ganti dinamonya pake torque you Kurang ngebut nih guys Mobilnya gak bisa ngebut nih Nanti kita ganti dinamo aja ya Kita kasih challenge dulu buat Luki ya Apa? Disitu ada segitiga Oh iya iya Ya kan? Ya Challenge Luki adalah harus naik Turun yang ke kanan Ayo Naik disini turun di kanan Luki Belum berhasil Belum Lu kate gampang Sabar Ya Kanan Kanan Turunnya di kanan Sabar pak Pantes waktu aku beli ini yang jual bilang apa tau gak? Apa? Ini motornya belum brushless Dibilang gitu Brushless itu apa pak? Ya pokoknya belum kenceng gitu Wuuu Ah ini Tantangan kedua Tadi Luki udah berhasil ya Tantangan kedua Jumping disini Luke Ya Mobil dateng guys Luke Bikin adegan gini Luke Disini aku turun Kiri kamu turun kanan Oke Ambil banget Siap nih Barengan Luke Jumping ke bawah Bisa gak nih guys Kira-kira guys Menurut kalian guys Kalau kita belum biasa Ini juga belum kita setting Saya tau tantangan selanjutnya pak Apa itu? Habis dari sini Dari sana Turun ke tangga Luki siap Tangga mah kecil Sama kayak yang di rumah tadi dong Ini siap ya Tantangan berikutnya dari Luki Kita diminta untuk turun dari tangga Ini kan sama kayak di rumah tadi ya kan Cuman bedanya disini tuh Gak bisa lompat Ternyata mundurnya kenceng banget loh Lihat bedakan ya Ini maju Sudah Ini mundur Lah kok kencangan mundurnya? Jangan-jangan terbalik tuh mobil dari tadi Wah iya Bener salah dong Ini kenapa dari tadi Settingannya gak bener guys Beloknya pake ban belakang ini guys Makanya lambat Guys kalian nengah gak guys Kalau ternyata Ini dari awal video tadi Ini kayaknya mesinnya ada yang kebalik Atau apanya Kepala aku kali kebalik guys Pemper depan Kalau pemper belakang sama Kebalik ini Berarti ini aku dapetnya tadi waktu baru beli Bodinya kebalik Luke Pantesan dia gak mau ngebut Kalau gini ceritanya Sama gak? Oh iya Sama coy Nah ini baru bisa ngebut coy Pantesan dia kok aneh gitu Nah ini baru bener coy Ini baru bisa jumping disini Luke Tuh pak Tuh kenceng banget Gah Lah beloknya kebalik sekarang Luke Udah bener nih Nah ini baru kenceng Wow Hilang hilang dia Wah nyungsep guys Terlalu speed Ini Luke Ini baru kenceng Tenang Luke Dia monster Nek terus ke kanan Gokil guys Sekarang mobilku udah bisa lari kencang Apa itu Brussels Lah hampir Bisa gitu guys Loh nyangkut bandnya Bisa tuh loh Guys ada masalah guys Pada motor Lihat gak besinya ini Guys kendala guys Besinya copot lihat Saya dari tengah Ini nyangkut nih sekarang posisinya Kecuali kita bongkar Ada kendala Nanti kita servis dulu Ini butuh tools Jadi saya tutup disini Tapi tenang Kita tidak akan berhenti disini Luki Betul Karena apa teman-teman Kita masih punya Satu mobil lagi Luki Yang gambarnya beda Depannya Atasnya beda lagi Kita ganti aja Kita punya RC yang baru lagi guys Bannya guys Halus Kita akan mainkan RC drift ini Di video yang berikutnya Terima kasih udah nonton Sub indo by broth3rmax